Dan saudara yang juga jadi sorotan kami soal Presiden Joko Widodo yang kembali melempar kode perombakan Kabinet Indonesia Maju. Menteri di jajaran Nasdem disebut-sebut bakal masuk daftar resafel jelang tahun politik pemilu 2024. Kabar perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju terdengar di penghujung tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan resafel. Meski tak menyebut siapa yang bakal digeser, Jokowi menyampaikan peluang resafel masih mungkin di era kepemimpinannya. Apakah memungkinkan ada lagi resafel Pak di hujung zaman? Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Terima kasih Pak Presiden. Lantas, siapakah Menteri yang bakal diganti Jokowi? Pengamat politik Adip Rayit no menduga, Menteri dari Partai Nasdem bakal kenari resafel, buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Selain itu, elit PDI Perjuangan juga kerap menyindir sikap politik Nasdem yang lebih dahulu mengusung bakal capres. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju pil Presiden 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan resafel yang akan dilakukan kepada Menteri-Menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Telah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Jampres, elit PDIP silik berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Meski demikian, Partai Nasdem menegaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal capres tak mengubah sikap politik ke pemerintahan Jokowi-Dodo. Wasek Jen Nasdem, Hermawi Taslim menyebut kontrak partainya dengan koalisi Jokowi hanya sampai 2024. Wujud ini sebuah perubahan, sebuah perjalanan perubahku. Kalau kami berulang-ulang mengatakan bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh satu-dua kelompok. Kita mesti merangkung semua potensi bangsa untuk apa? Untuk kemajuan. Lantas apakah Presiden Jokowi-Dodo bakal mengganti Menteri berlatar parpol? Tentu hitung-hitungan politik jelang pemilihan umum jadi pertimbangan Jokowi.